Assalamualaikum, hai guys kembali lagi bersama Kanaya dan Keluarga. Kalian udah tau belum nih kalau ada resto Sunda pertama dan satu-satunya yang ada di atas mall. Tempatnya ada di Kampung Kecil Resto Metropolitan Mall, Bekasi. Resto ini baru banget buka pada tanggal 27 Mei 2024 kemarin. Penasaran kan seperti apa rasanya sensasi makan di Resto Rooftop ini? Yuk ikuti kita! Jika kalian membawa mobil pribadi, kalian naik ke parkiran yang ada di lantai 4 dari Mall Metropolitan Bekasi ini ya. Nah, arahnya itu ada di sebelah kanan dari Mall Metropolitan Bekasi, tepatnya ada di parkiran 4A. Nah, ini dia kita sudah ada di area dari parkiran 4A Mall Bekasi ini ya. Dari sini udah kelihatan tuh tulisan Resto Kampung Kecilnya. Lanjut, kita masuk aja ya. Nah, saat kita masuk ini udah kelihatan banget ya. Kalau nuansanya tuh serba tradisional yang terbuat dari bambu. Setelah masuk, kita akan turun untuk masuk ke dalam Resto. Dan, jika kalian masuk dari arah dalam mallnya, pintu masuk dari Resto Kampung Kecil ini ada di lantai 3, yaitu di sebelah dari Playground Kitsila. Di situ nanti ada pintu yang bertuliskan Kampung Kecil di atasnya. Oh ya, di lantai ketiga ini juga ada musholanya. Nah, jadi jika kalian ingin sholat, tidak perlu susah-susah ya. Oke, sekarang kita masuk dari arah dalam mall ini ya. Nah, setelah masuk, kita langsung naik sedikit nih. Naik ke atas, menggunakan tangga seperti ini untuk menuju ke lantai 4A dari Mall Metropolitan Bekasi. Untuk memasuki Resto Kampung Kecilnya. Disambut dengan tulisan Wilujung Sumping khas Sunda yang artinya selamat datang. Kini kita sudah ada di depan Resto-nya nih. Kita akan melihat semacam bangunan otentik dari Resto Kampung Kecil ini ya ya. Berupa agak pura yang berbahan dari bambu. Di sini juga tersedia tempat duduk. Kita untuk menunggu waiting list ya, jika penuh seperti saat ini. Kalian lihat ya, antusias pengunjung Resto ini memang sangat banyak ya. Apalagi saat weekend seperti ini. Dan untuk sistem pemesanan di sini tuh, setelah kita dapat tempat duduk, kita kemudian langsung pesan di kasir dan juga langsung bayar di sana ya. Setelah itu, gak lama semua pesanan akan datang. Pertama kali masuk, di sebelah kiri ini ada ruangan indoor atau VIP room ya teman-teman. Yang memiliki pendingin udara di dalamnya. Kemudian di pojokan sebelah dari ruangan VIP ini juga ada spot foto Resto Kampung Kecil yang cukup estetik ya teman-teman. Resto Kampung Kecil ini memang udah banyak banget cabangnya di mana-mana ya teman-teman. Di Jabodetabek dan semuanya ada. Jadi kemungkinan nih kalian gak akan asing nih dengan konsep atau desain bangunan yang ada di sini yang rata-rata memiliki saung-saung lesehan. Kemudian saung-saung lesehan ini juga ada yang berada di pinggir kolam ya atau di atas kolam seperti ini. Jadi seakan-akan tuh saung-saung ngapung di atas air gitu. Namun untuk kolam air yang ada di Resto Kampung Kecil Metropolitan Mall ini belum ada ikan-ikan di dalamnya ya. Dan juga dilarang untuk berenang atau masuk ke dalam kolam airnya. Nah waktu terbaik ke sini tuh pas sore hari ataupun malam hari seperti ini nih. Karena posisi Resto di atas rooftop. Pastinya jika kalian datang ke sini saat sore hari bisa melihat view kota yang memiliki kelebihan dari Resto ini. Di sini kita bisa melihat sekeliling kota Bekasi dengan tinggi-tingginya bangunan mall dan hotel yang ada di sekitar dari Mall Metropolitan Bekasi. Lalu kalian juga bisa melihat jalan raya Bekasi, juga melihat jalan tol, dan juga melihat kereta LRT dari atas sini. Suasana malamnya pun pasti sangat menjadi menarik ya teman-teman dengan lampu-lampu di sekitar Resto-nya. Untuk mendapatkan view seperti ini, kalian wajib makan di Saung yang ada di pinggir seperti ini ya teman-teman. Untuk melihat view cantik dari kota Bekasi. Oh ya untuk area makan selain lesehan Saung, di sini juga ada area makan dengan kursi dan meja ya. Tempatnya atau areanya tuh ada di tengah-tengah dari kampung kecil. Nah di sini juga kita melihat desain bangunannya tuh cukup baik ya dan cukup bagus ya dengan berbahan dasarkan bambu. Dan akhirnya kini kita sudah dapat Saung lesehan ya teman-teman. Setelah menunggu sekitar 30 menitan gitu. Dan Alhamdulillah juga kita dapat di pinggir Saung ya. Jadi kita bisa sambil melihat view pemandangan dari kota Bekasi dari atas sini. Nah ini dia beberapa menu makanan yang kita pesan. Jadi kita tuh pesannya tuh pesan paket personal ya teman-teman. Nah ini adalah salah satunya. Ada paket indang patin. Kemudian ini adalah otentik dari Pecel Kampung yang ada di Nesto Kampung Kecil ini teman-teman. Dan ini ada ayam goreng madu. Lengkap juga dengan ada karedok. Kemudian ini adalah bebek goreng keremesnya. Dan untuk rasanya yang pertama ini kan ayah itu mesen ayam bakar ya. Katanya tuh enak terus nggak gosong juga rasanya tuh ada manis-manis madunya ya. Serta ayamnya tuh empuk dan juga fresh. Kemudian yang ini kita juga pesan bebek goreng keremes. Untuk bebeknya juga cukup empuk ya nggak alot. Terus juga ada keremesannya yang bikin makan kita tuh makin lahap banget nih teman-teman. Dan sedangkan saya disini ada pesan dari paket pindang patin ya. Jadi pindang patin ini tuh makanan khas dari Palembang ya kalau nggak salah. Dengan kuah yang memiliki cita rasa otentik yaitu cita rasa ada asam, pedas dan juga manisnya. Nah yang ini ada Pecel Kampung ya. Untuk Pecel Kampung disini isiannya cukup banyak sayurannya ya. Dan juga untuk sambalnya atau bumbu kacangnya tuh tipenya tipes bumbu kacang medok gitu ya teman-teman. Jadi ulekan sambalnya tuh agak-agak kasar ya. Dan juga nggak terlalu pedas kok teman-teman. Dan juga sudah dilengkapi dengan peyek dan juga ada telur dari telur dadarnya. Untuk dari segi harga juga masih sangat murah banget ya teman-teman. Nah untuk paket dari Pecel Kampung ini sekitar Rp25.000an aja teman-teman. Kalian sudah mendapatkan paket Pecel Kampung lengkap dengan isiannya. Nah jika kalian datang ramean disini juga tersedia paket keluarga ya teman-teman. Mulai dari 4 orang. Juga ada paket 6 orang. Nah ini dia ada beberapa paket lainnya. Dan juga ada beberapa menu porsi atau menu alat kart yang lainnya. Lalu untuk anak-anak disini juga tersedia yang namanya paket si kecil ya teman-teman. Dimana kita bisa mendapatkan gratis mainannya juga. Dan untuk menu-menu lengkapnya kalian bisa langsung cek IG-nya dari Kampung Kecil Resto ini ya teman-teman. Dan disana kalian bisa melihat semua menu yang tersedia disini. Oke teman-teman Alhamdulillah kita sudah selesai makan nih. Semuanya habis tak bersisa. Waktunya sekarang kita pulang setelah kenyang dan juga bersantai menikmati suasana di Resto Kampung Kecil ini. Nah Resto Sunda pertama dan satu-satunya ini rasanya wajib banget nih buat kalian sekali seumur hidup untuk kalian datangi. Karena suasatanya beda yang bisa menikmati hembusan angin yang lumayan kencang di atas ini juga view melihat city view kota Bekasi. Semoga video kita ini bisa memberikan informasi mengenai rekomendasi kulineran kalian selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk dukung kita terus dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.